Halo Bray, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang lagi di channel saya Ridwan Darmawan Nah, di video kali ini saya akan membahas sesuatu yang berhubungan dengan suara ya Bukan tentang horor-horor lagi Bahasnya itu tentang apa sih? Yaitu tentang persepsi kita dan orang lain mengenai suara yang kita sendiri keluarin gitu ya Nah, maksudnya gini ya Pernah nggak sih kamu ngerekam suara sendiri Terus kamu ngerasa suara kamu itu Aduh, kenapa suaranya kayak gini? Kok suaranya rebek ya, kayak kodok? Kok suaranya bangek kayak tikus? Kok suaranya kejepit kayak berit? Pokoknya intinya pernah nggak sih kalian ngerekam atau ngedengerin suara kalian sendiri tuh Kayak nggak pede Terus pas denger tuh kaget Ih, kok kayak gini suaranya lah Kayak gitu ya Nggak kayak penyanyi-penyanyi yang lain Nggak kayak suara orang lain gitu Suaranya pada merdu, pada bagus Terus terang, Bray Saya pernah mengalami hal itu ya Sering banget saya dulu ya waktu Apalagi jaman-jaman pecahnya suara Jaman pecah suara tuh waktu saya kelas 2 SMP tuh ya Suaranya udah mulai perubahan dari Suara anak kecil ke suara pria dewasa Kacau lah gitu Perbedaan anak kecil Suara anak kecil sama orang dewasa itu kan satu oktav ya bedanya Nah, itu saya masih belum bisa ngatur Kok suaranya jadi turun kayak gini Bahkan, Bray, gue sempat pernah benci sama suara sendiri gitu ya Jadi, saya pernah punya niat kalo misalnya saya punya uang banyak Saya pengen operasi pita suara biar kayak suaranya kayak penyanyi-penyanyi yang di luar-luar Kayak penyanyi ya papan atas gitu ya Suaranya bisa tinggi, bisa powernya bisa oke Saya belum sadar waktu itu sebetulnya nyanyi itu membutuhkan teknik untuk membuat suara menjadi lebih spektakuler seperti itu Jadi, dan juga saya belum sadar bahwa sebetulnya gak ada suara yang jelek ya Suara itu adalah anugerah dari Tuhan yang sangat besar ya Anugerah yang sangat besar sekali Masing-masing suara orang itu seperti sidik jari Berbeda-beda gitu ya Ada beberapa orang yang memang hampir sama gitu ya Tapi hanya beberapa orang saja Jadi, keunikan masing-masing orang itu memiliki bunyi suara atau warna timbre suara yang berbeda-beda Tapi, itu masa-masanya sudah lewat Saya sekarang sudah mencintai apa yang sudah saya punya Dan apa yang sudah Tuhan berikan pada saya Saya punya solusinya Tapi, sebelum ke solusi Saya akan menjelaskan dulu penyebab kenapa kita bisa sebel sama suara kita sendiri Yang pertama Mendengar suara sendiri sama seperti kita bercermin Ibaratnya kayak kita bercermin kan pasti misalnya ada noda hitam Ada hal-hal yang memang mengganjalah di muka gitu Pasti kita akan mengeluh Nah, sama seperti suara juga Kalau misalnya sudah direkam Kok suaranya jika gini gitu Karena kan suara yang kita keluarkan itu Kedengarannya beda sama suara yang orang lain dengar Seperti itu Ya, itu juga jadi penyebabnya ya Kita merasa kalau pas kita ngeluarin suara kayak biasa aja Padahal pas direkam kita kaget Itu wajar Karena kita baru pertama kali mendengar suara kita Didengar sama orang seperti apa Persepsi kita seperti apa Persepsi kita kan pasti Kita kan pasti kaget gitu ya Dengar suara kita sendiri Tapi sebetulnya orang lain tuh Nggak merasa terganggu dengan suara kita gitu Mereka sudah menerima Kita apadanya Menerima suara kita apadanya Dan ada yang batuk Jangan kan pemula ya Yang baru nyanyi Atau yang sebagai pembicara gitu ya Saya aja pribadi nih Ngerasa kalau misalnya Saya rekaman Ah suaranya jadi kayak gini Suaranya kurang kayak gimana gitu Padahal sebetulnya menurut orang lain kan Belum tentu juga gitu ya Nah yang kedua Penyebabnya adalah Suara terasa berbeda Saat diproses di kepala Itu sangat berhubungan dengan yang pertama tadi ya Yang dengan bercerming itu Karena kan yang kita dengarkan itu double Yang diproses di kepala Sama yang keluar Jadi caranya Kalau misalnya kalian mau mendengarkan Suara kalian saat didengarkan orang lain itu Caranya pertama dengan kayak gini Ini kan tangan Ya tangan Terus Tempelin ke pipi kayak gini Agak nutup telinga Tapi bukan tutup gini Cuma gini aja nih Nah Terus kalian bicara Nah itulah Kurang lebih suara yang didengarkan oleh orang lain Sebetulnya itu gak mengganggu orang lain Karena memang suara kalian sudah didengar orang lain itu seperti itu gitu Kalian sendiri aja yang kaget Dengan suara kalian sendiri Tapi hal itu sebetulnya Kalau udah nonton video ini Gak perlu dilakukan Gak perlu kaget lagi ya Karena orang lain sudah menerima kalian apa adanya Cara yang kedua adalah Dengan merekam suara kalian sendiri Penyebab yang ketiga adalah Kita selalu membandingkan diri kita dengan orang lain Kita selalu membandingkan suara kita dengan suara penyanyi-penyanyi yang udah kelas tinggi Yang udah memang papan atas Yang memang udah profesional Kalau suara memang udah seperti itu diciptakannya Suara dia seperti itu Suara ini seperti itu Suara saya kayak gini Suara kamu seperti itu Dan itu tuh gak ada apa ya Bukan hal yang perlu diperdebatkan Kalau untuk tim bersuara Nah kalau misalnya kalian menginginkan suara Yang memang dasyat Ya kalian harus latih skill kalian Baik dari teknik maupun dari feelnya juga Kalian punya keunikan sendiri Kalian punya tim bersuara Yang jarang dimiliki oleh orang lain Bahkan mungkin orang lain tidak punya tim bersuara seperti kalian Seperti itu Jadi kalian harus bersyukur dengan apa yang diberikan oleh Tuhan Dan yang keempat adalah Ketidakpedean Nah ini yang sering terjadi ya Mau di panggung Mau saat ngobrol berduapun Kadang-kadang ada orang yang memang tingkat kepedeannya cenderung kecil gitu ya Tapi jangan over juga sih pede Jadi memang harus apa-apa juga kan Gak boleh terlalu tinggi Gak boleh terlalu rendah Tapi harus di tengah-tengah ya Nah tapi kalau teknik vokal atau feel Itu bisa dipelajari sebetulnya ya Walaupun memang kondisi Bukan kondisi ya Bakat orang berbeda-beda Ada yang cepat belajarnya Ada yang enggak Nah tapi dengan rajin latihan Pasti akan menemukan Atau mendapatkan hal yang memang dituju gitu Misalnya pingin suara yang bagus dan dasyat Pingin suara tinggi Ya belajar teknik yang benar Kalau kamu pingin suara kamu unggul Seperti orang yang kamu lihat Ya kamu harus mempelajari Apa yang dia pelajari Skillnya, tekniknya, apa aja yang dia pelajari Seperti itu Itulah empat penyebab kenapa kita Bisa mengalami sebel atau benci sama suara sendiri Seperti itu yang saya tahu Buat kalian yang tahu alasan lainnya Bolehlah komen di bawah Tambahin ya Nanti Ridwan pin nih Kalau yang menarik komentarnya Nah terus Ridwan juga punya solusinya Apa aja sih Solusinya yang pertama Perbaiki skillmu Ya maksudnya perbaiki skill itu ya Perbaiki kemampuan Jadi maksudnya kalau misalnya dalam nyanyi Perbaiki tekniknya Pelajari teknik yang benar Dari pernafasan Dari teknik vokalnya Dari feelnya Kalau misalnya menjadi seorang pembicara Ya pelajari lah Ritme bicaranya seperti apa Pernafasannya seperti apa Intonasinya seperti apa Itu yang perlu dipelajari Bukan mengubah tim bersuara Apalagi dengan mengoperasinya Yang kedua Tanamkan persepsi pada diri kalian Bahwa orang lain itu sebetulnya Tidak terganggu dengan warna suaramu Benar-benar orang lain itu menerima Kamu apa adanya Ya orang lain mau berteman sama kamu itu Menerima segala yang udah kamu miliki Gitu ya Orang lain tidak merasa terganggu Kecuali kalau diganggu Gitu ya Nah itu baru orang lain merasa terganggu Yang ketiga Tanamkan di pikiran kalian Bahwa sebetulnya Gak ada suara yang jelek Ya Ada yang bilang ya Ada yang ngeluh sama saya Kak suara saya mah Kayak ini Kayak kaleng kue Yang dijatuhin dari lantai dua Suaranya cempreng gitu Jangan salah Kaleng kue memiliki resonansi yang besar Itu adalah Salah satu Yang dibutuhkan dalam bernyanyi Resonansi yang besar Untuk memerdukan suara Jangan salah Berarti kaleng merdu itu Eh Kaleng kue itu Ya termasuk merdu Karena memiliki resonansi yang besar Jadi Jangankan orang Benda aja bisa kita puji suaranya Betul enggak Ah saya mah suaranya kayak tikus kejepit gitu Jangan salah Kamu hitung Tikus suaranya ada di oktav berapa Bisa di oktav tujuh Bahkan di oktav delapan Dengan suara whistle-nya itu Jangankan suara orang Suara tikus aja bisa kita puji Bisa kita nilai Setinggi apa sih suara tikus Seperti itu Jadi Tanamkan Gak ada suara yang jelek Terus selanjutnya Solusinya adalah Belajar mencintai Suaramu sendiri Ya Belajar mencintai Apa yang sudah Tuhan berikan padamu Belajar mencintai Yang sudah kamu miliki Kamu memiliki keunikan Atau kamu memiliki bunyi suara Yang jarang orang lain miliki Bahkan mungkin Orang lain tidak memiliki Warna suara yang seperti kamu Warna suara yang unik seperti kamu Seperti itu Jadi belajar Cintailah dirimu sendiri Jangankan kamu mencintai diri kamu sendiri Orang lain pun akan menerima kamu Dan mencintai diri kamu Sebagai teman Sahabat Ataupun sebagai kekasih Buat yang tahu solusi lainnya Boleh komen di bawah Dan Buat yang suka video ini Silahkan klik like Dan komentar Untuk kemajuan Channel Youtube Ridwan Darmawan Jangan lupa subscribe Supaya kalian tetap Mendapatkan informasi Seputar Apa yang saya berikan Dan Jangan lupa Tekan tombol loncengnya Supaya kalian Tidak ketinggalan Video yang baru Ridwan upload Oke Saya Ridwan Darmawan Mohon pamit Undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah braai Selamat menikmati